Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa Inggris otodidak Lehman's English Solution Jadi ini metode solusi bagaimana bisa cepat ngomong Sekali lagi bagaimana bisa cepat ngomong Bukan menghapal kata per kata atau pilihan kata Selama ini terbalik teman-teman Menghapal belajar ngomongnya enggak, jadi kan sulit Nah sekarang program saya ini belajar ngomong dulu baru nambah kosa kata Pagi, siang, sore atau malam ini latihan perdana Ini wajib dihafalkan ya bagi teman-teman pemulaan Atau setiap aja lah, semua kalangan Familiar dengan tiga tensis yang berbeda Ya bagi teman-teman yang baru sekali ini menyimak Ya mungkin agak ikut kelihatan warna ini Makanya ini boleh diteruskan dulu Nanti selesai langsung balik ke 1A Perdananya itu Ya Perdananya 1A, 2A, 3A, 4A, 5A yang ini Dikudengarkan tuh apa sih verbal Jadi intinya saya membahas pedoman Pedoman lima komponen baku Oke ya jadi ini yang dimasuk di hafal tuh Ini bacaan ini nanti dengan terjemahnya sekali Ya habis inilah kita bahas Oke sekarang saya baca dulu nih Pelan-pelan ya otomatis nih Saya baca dulu ini Ini reading dulu deh Reading first Ini cerita lah ceritanya Oke Saya mengunjungi kantor cabang di luar kota kemarin From the main office I estimated that the distance of it was 34 km So I left early or at the time was 7.45 km So I left early or at the time was 7.45 km So I left early or at the time was 7.45 km Dari kantor pusat saya memperkirakan bahwa jarak itu Jarak kantor cabang nih sekitar 34 km So I left early or at the time was 7.45 km Maka saya berangkat lebih awal Lebih awal nih pagian pada waktu itu Sekitar jam 7.45 pagi Ya Beside that I had plan to drop in gasoline pump To buy 10 liters gasoline Beside that I had a plan to drop in gas pump Or in gasoline pump To buy 10 liters gasoline Beside that I had a plan to drop in gas pump To buy 10 liters gasoline Di samping itu saya punya rencana untuk berhenti di pump bensin Untuk membeli 10 liters bensin Gasoline ini bensin Ini saya singkat Yes I stop it around 4 minutes Yes I stop it around 4 minutes After that I continue it to drive Yes I stop it around 4 minutes After that I continue it to drive Ya saya berhenti sekitar 4 menit Setelah itu saya melanjutkan perjalanan lagi Ini drive ini Mobil ya tapi saya ganti Ride disini seperti sepeda motor Ya mobil lah disini Drive Sekarang lagi I stop it around 4 minutes After that I continue it to drive In short I arrive it in branch office at 8.15 minutes First I park it in front of branch office yard After that I continue it to drive In short In short I arrive it in branch office At 8.15 minutes First I park it in front of branch office yard In short I arrive it in branch office At 8.15 minutes First I park it in front of branch office yard Ya Singkatnya Saya tiba di kantor cabang Jam 8.15 Pertama Saya parkir di depan Kantor cabang halaman Di halaman kantor cabang Okay Then I directly Came into office room Of my manager In second floor Then I directly Came into office room Of my manager In second floor Then I directly Came into office room Of my manager In second floor Kemudian saya langsung masuk ke kantor manager, ruangan kantor manager di lantai dua. Dan itu kejutan bagi saya bahwa dia masih ada di kantor, masih ada di situ, masih di tempat gitu. I mean that he didn't live out yet. I mean that he did not live out yet. Jadi boleh dibaca didn't, boleh dibaca did not. I mean that he didn't live out yet. I mean that he didn't live out yet. Maksud saya bahwa dia belum berangkat keluar gitu, belum berangkat dari kantor. In short, we started a meeting at 9am. At the time, we talked about the quality production and also talking about the new budget of 2023. In short, we started a meeting at 9am. At the time, we talked about the quality production and also talking about the new budget of 2023. In short, we started a meeting at 9am. At the time, we talked about the quality production and also talking about the new budget of 2023. Singkat cerita, kami mulai buat meeting jam 9. Pada waktu itu, kami membicarakan tentang kualitas produksi dan juga berbicara tentang budget tahun baru 2023 ini. Yes, at the time, the meeting needed one hour more. Ya, pada waktu itu, meeting butuh waktu satu jam lebih. Tentu saja, kedua pertemuan, hasil pertemuan itu, hasil meeting tersebut lebih baik. Akhirnya, I permitted to my manager to come home back to the main office. Akhirnya, saya mohon pamit pada manager untuk pulang kembali ke kantor pusat. Nah, ini kata keterangan nih, keterangan pasten yang nanti saya kira bahas dulu ini. Bukan dibahas, apa namanya. Bacaannya dulu, yang tanpa terjemahan. I visited Brent's office in Autop City yesterday. From the main office, I estimated that the distance of it was 34 km. So, I left early, or at the time was 7.45 AM. Beside that, I had a plan to drop in gas pump to buy 10 liters gasoline. Yes, I stopped it around 4 minutes. After that, I continued to drive. In short, I arrived in Brent's office at age 15 minutes. First, I parked it in front of the Brent's office yard. Then, I directly came into the office room of my manager in second floor. And it was surprising for me that he was still in there. I mean, that he didn't live out yet. In short, we started a meeting at 9 AM. At the time, we talked about the quality production and also talking about the new budget of 2023. Yes, at the time, the meeting needed an hour or more. Of course, both of the results of the meeting was better. Finally, I permitted to manager to come home back to the main office. That's it, please. That's it, please. That's it, please. That's it, please. The time has read the Terjemahan itu diulang-ulang Itu melatih pronunciation Nah disini Supaya akrab dengan pasten ini Bukan lambang Ini semua Disebut kalimat narasi pernyataan Kalimat positif Jadi bahasa Inggris harus Kenal ini, kalimat positif Kan nanti ada kalimat negatif, interogatif Ini narasi pernyataan begini Ya bacaan lah reading Sekarang kita bahas Tensisnya nih I visited brand's office in Althor City yesterday Fog 2 Ini regular Jadi predicate pertama nih Fog 2 nih Nanti kalau ada kata kerja lagi Nanti aja dulu Jadi selalu Fog 2 disini I visited brand's office in Althor City yesterday From the main office Nah mulai lagi koma tuh Fog 2 lagi I estimated that the distance of it was Nah ini klausak nih teman Dari sini sampai sini Klausak namanya tuh Udah canggih lah Ya gak apa-apa Abis Kalau gak gitu kaku nanti Tapi gak usah dibahas Nanti teman-teman ngerti sendiri Worse than 3-4 kilometer So Mau mulai lagi tuh Abis kamu mau mulai lagi Fog 2 I left tuh Ini irregular Ini irregular Ini irregular Begini bahasa inggris teman-teman I left early At the time was Klausak lagi Beside that tuh Mulai lagi I had a plan to drop Nah kalau datang dua kali kata kerja ini Ini jangan drop it Ini pabak satu nih teman-teman Nggak perlu dikuning soalnya ini bukan predicate Nanti kalau dikuningin dikira predicate I had a plan tuh Jadi kan Kemarin tuh Saya keunjungan ke kantor cabang Di luar kota Begitu kemarin Gitu Dari kantor pusat Saya kira-kira Saya berkirakan jaraknya 34 kilometer So Saya berangkat Lebih awal Lebih pagi Nah waktu itu Sekitar jam 7.45 Beside that Disambil itu I had a plan Saya punya rencana Untuk Mampir di pom bensin To buy 10 liters Nah ini bukan pakai mobil lah ini Yes I stop it around 4 minutes Ya berhenti di pom bensin 4 menit Setelah itu I continue to drive Mulai lagi disini Di stop it Tak kerja ke kedua ini Around 4 minutes After that Mulai lagi Begitu Jadi di predicate pertama ini Mulai ke kedua Nah ini Ke kedua ini Jadi I continue Jangan sampai to drop To drive ke kedua ini Gitu Nanti waktu lagi boleh I continue to drive To know to bully Titik Mulai lagi In short Saya tiba di kantor cabang Jam segini Saya parkir Di depan Halaman kantor I park it I park it In front Saya memarkirkan mobil Ya saya makan mobil Di depan kantor cabang Halaman Then I directly Came into office Melangsung Saya masuk ke kantor Ruangan manager Di lantai 2 And it was surprise for me Wah kejutan juga nih Bagi saya nih Dia masih ada di kantor Ternyata I mean that He didn't live out Yet belum keluar dari kantor Itu teman-teman Jadi dengan singkat cerita Ini kan cerita nih Mulai meeting jam 9 tuh Nah pada waktu itu Pada waktu itu ya Kemarin atau waktu itu Ya waktu itu kan bisa kemarin Bisa minggu lalu Bisa bulan lalu Nah ini apa Makanya ini FUK 2 semua Waktu kemarin Atau waktu minggu lalu Atau waktu itu Atau tadi pagi Ini FUK 2 Kami bicarakan tentang Kualitas produksi Dan juga bicarakan Tentang budget 2023 Ya pada waktu itu Meeting membutuhkan Satu jam lebih deh Pastinya kedua hasil meeting ini Bener-bener lebih baik Akhirnya saya pamit Manager untuk pulang Ke kantor pusat Itu teman-teman Ya inilah bahasa Inggris Nah gitu ya Jadi ini narasi positif Positif Coba diapalkan tadi Baca lagi tuh teman-teman I visited branch office In out of city Yesterday Waktu saya baca Teman-teman udah ngerti tuh Terjemahannya Saya mengunjungi kantor cabang Di luar kota kemarin From the main office I estimated Saya memperkirakan Gitu teman-teman Nah udah ya Jadi ini Dihulang lagi tuh Bacaannya udah cukup ya Dihulang lagi juga boleh I visited branch office In out of city Yesterday From the main office I estimated That the distance of it Was 34 kilometer So I left early Early Or at the time Was 7.45 pm So udah ya Jadi nanti Gak cukup Jadi tolong diulang-ulang lagi Nah ini sekarang Saya menjelaskan ini Inilah keterangan waktu Milik pasten nih Ini kalo Untuk tufelnya Harus inget tuh Ada last night Tadi malam Last week minggu lalu Last month bulan lalu Gak ada disini last day ya Last year tahun lalu Last August Agustus lalu Last summer Maksudnya gitu Last summer In the past Masa lalu Last winter Musim dingin yang lalu One minute ago tuh Satu menit yang lalu Years ago Bertahun-tahun yang lalu One day ago Satu hari yang lalu A month ago Maksudnya gitu Sebulan yang lalu Year ago Satu tahun yang lalu Long time ago Yang lama Waktu yang lalu gitu Once upon time Dahulu kala ini Bacanya Once upon time Ada juga yang baca Once upon time Boleh lah Jangan ditanya British Pak Gambit Gak perlu Once upon time Atau once upon time Several days ago Three hours ago Last holiday Liburan yang lalu Kemarin Kemarin pagi Kemarin siang Kemarin sore nih 10 menit yang lalu Itu Posisinya ini Keterangan nih Bisa ditahir begini Bisa di depan Yesterday I bought a book In the shop Atau I bought a book In the shop yesterday Ini formulanya Jangan diapreme Teman-teman Kalau dulu di sekolah Kan nyebelin nih Gini-gini Ya mohon maaf ya kan Apaan ini gini-gini Padahal ini Yang membimbing kita Bisa ngomong ya Ini teman-teman Saya bisa ngomong Bahasa Inggris ya Karena ini Formula namanya ini Gitu Dari sini dulu Memang Ini kalimat positif Pernyataan I bought a book In the shop yesterday Saya membeli buku Di kantor Kemarin Negatif I didn't buy a book In the shop yesterday Saya tidak membeli buku Di toko Kemarin Did you buy a book In the shop yesterday Apakah kamu membeli buku Di toko itu Kemarin Ya ini Kalau yes no question Ini namanya yes no question Jawabannya Yes I did Did you buy a book In the shop yesterday Yes I did Did you buy a book In the shop yesterday No I didn't Itu Muncul lagi pertanyaan nih Informatif question Ya inilah Cikal bakal Untuk ngobrol nanti Yang Why do you love me Dari sini Ini cuma pasten aja What is your name Ya dari sini Menggunakan informatif Where do you live Ya ini pakai ini Nanti sambil berjalan Ini kan kebetulan pasten ya Jadi Why did you buy the book yesterday Mengapa Anda beli buku kemarin I bought it Saya membeli buku itu Karena saya buku sebenarnya Gitu teman-teman Mohon maaf ada suara Ya Gitu Jadi ini jangan dianggap remeh Ini verbal ya teman-teman Ini verbal semua ini Ini keterangan waktu namanya Bisa di akhir Bisa di awal Yesterdaynya bisa di sini Gitu Dikasih koma Intinya bisa di depan Bisa di belakang lah Jangan dipindah-pindah Ini menjadi salah nanti Makanya dibaca aja nih Jadi kalau kalian positif Menggunakan verb 2 Nah ini Dipakai nih Dalam bacaan ini nih Dalam bacaan dipakai Ini positif semua tuh Ya Itu ya Terubah dibaca lagi tuh Nanti itu I visited brand service In out of city Yesterday Sorry Sorry I visited brand office Ini saya baca cepet nih ya I visited brand office In out of city yesterday From the main office I estimated that the distance of it was 34 km So I left early So I left early At the time was 7.45 Beside that I had a plan to drop in gasoline pump To buy 10 liter gasoline Yes I stopped it around 4 minutes After that I continued to drive In short I arrived in brand office I arrived in brand office at the brand office at the brand office yard Then I directly came in the office room of my manager in second floor And it was surprise for me that he was still in there I mean that he didn't leave out yet In short We started a meeting at 9 am At the time we talked about the quality production And also talking about the new budget of 2023 Yes At the time The meeting needed one hour more Of course But of the result of meeting was better Finally I permitted to manager to come home back to the main office Gitu Cukup ya teman-teman Bacaannya tuh Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman Jadi Ya inilah Mulai dari pas simple dulu ya Ini Gitu Jadi Tadi bacanya yang pertama tuh Pelan-pelan ya kan Diikuti Dengerin lagi Dengerin lagi Kalau udah kayak cepet begini Waktu saya baca tadi tuh Terjemahannya udah inget gitu Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh Inilah cara Paling tepat sasaran Ini fokus ke pasteng dulu semua ini Yang tadi udah sejelaskan ya FOP2 hanya di predikat pertama ini Terus udah mulai Titik Disini mulai lagi FOP2 Bukan FOP2 semua Ini FOP2 irregular Bagaimana regular nih Bisa tau-tau kan makanya Teman-teman harus hafal yang irregular dulu Atau udah ngerin aja nih Bula-bula ulang Nanti ini tau nih Yang Lembaran Kuning Biru Apa Kuning biru Kan ada Kuning biru tuh Sama Apa yang satunya tuh Coklat Kuning biru Apa tuh yang warna Nah itu Itu dilihatnya disitu Dipegang Itu yang irregularnya maksudnya Jadi harus udah hafal Mau gak mau harus hafal ini Gak ada cara lain Harus sering membaca Sering mendengar Oke teman-teman Saya kira terima kasih ya Mohon maaf Kurang lebihnya Jadi tadi Udah banyak yang minta Harus pelan Tadi kan ada yang pelan Ada yang setengah pelan Tadi yang terakhir kan cepat Gitu Apa sih Membaca ini Ya itu Satu Kosa kata nambah Dua Punan sesen Jadi terbiasa dengan Punan sesen yang saya Baca tadi Jangan minta seperti Sempurna Kayak orang bule Gak mungkin Teman-teman Orang bule itu kan Lahir disana Saya kan Enggak Lahirnya disini Di Jakarta Gitu Jadi kalau orang asing Kita kan orang asing nih Jadi harus bertahap Jangan Nanti kalau A visited Branch Office Boleh pelan-pelan Begitu gak masalah Oke ya See you Bye-bye Assalamualaikum